Terima kasih. Di mana nanti tamu VVIP, kita coba menjadi dua lokasi, ada di timur dan barat. Dan izin, mohon maaf, kita juga melakukan sistem seperti dulu ASEAN Game. Nanti yang boleh masuk itu hanya mobil presiden atau wakil presiden. Semua mesti jalan dikit, memakai bugi. Nah, makanya saya cek akan buginya seperti apa. Jadi, kita coba supaya darah ini benar-benar kosong dari kendaraan. Dan evaluasi lainnya, kembali kita juga nanti masalah makanan minuman. Kita sedang bicara dengan GBK, karena dua jam kalau mau minum susah kan kasian. Kalau toilet saya lihat sudah cukup bajak. Cuma minuman mungkin kita lagi minta tolong kalau bisa dapat akses karena dua jam mereka di dalam perlu minum. Nah, memang ada dua yang dilakukan penerapan. Apakah botolnya nggak usah boleh pakai tutup atau pakai plastik. Saya lebih prefer botolnya tidak pakai tutup. Kalau plastik nanti sampah lagi. Kalau kemarin dari supporter Jepang aja bersih-bersih plastik, Saya berharap juga semua supporter Indonesia, semua sampah kalau boleh dibuang pada tempatnya. Jadi, supaya kita juga kasih lihat kita bangsa besar. Lainnya yang kita mau review, Apa lagi ya? Garuda Adi, tadi saya sudah sampaikan, sudah berjalan. Tapi memang ada duplikasi yang kadang-kadang ya di pintu-pintu ya ada yang sudah terpakai jam 3, tapi masuk lagi jam 5 dengan orang yang berbeda, yang namanya juga usahe. Ya, tapi ya kita lebih pada keselamatannya lah, kita minta tolong gitu. Kalau komplek, kalau soal rumput atau lapangan kemarin, Pak, kita tim masalah di Pak, itu bagaimana? Ya, secara pandangan muka kan kualitasnya bagus. Setelah dipakai, masih ada komplain dari tim Jepang. Kemarin tim Indonesia juga ada komplain. Saya sudah menyampaikan ke GBK, harus bisa diperbaikin pada waktu lawan Argentina. Makanya Argentina mau main. Nah, bulan Maret ini kan masih ada waktu panjang. Saya berharap ada peningkatan kualitas lagi. Bukannya kita cerewet ya, karena kan saya rasa GBK ini kan sejarah bangsa kita yang sudah banyak mencetakkan sejarah-sejarah yang luar biasa gitu. Dan kita ini kan tim sepak bolanya lagi mau mencetak sejarah, jadi lapangan ini juga harus mendukung sejarah itu gitu. Jadi kita coba terus dorong gitu. Apa menjadi kendalaan, Pak, kenapa rumput ketika lawan Argentina bagus dan sekarang tidak cukup ketika lawan Argentina? Ya, saya kan tidak memiliki GBK, PSS sih. Kita hanya menyewa. Kalau ke depan dibeli hak kelola, ya kita senang aja. Tapi kan topoksinya bukan di kami gitu. Pak Rik, sekarang ini perkembangannya seperti apa, Pak? GBK laporannya? Hmm? Perkembangannya seperti laporannya? Ya, tadi kan masih ada isu-isu yang dikomplain. Ya, saya rasa ya tentu kualitasnya harus terus ditingkatkan. Kalau komentar dari ASC sendiri seperti apa, Pak Rik? Baik, semuanya masih baik. Berarti kemungkinan lawan Bahrain tidak akan berubah vending-nya ya, Pak Rik? Saya belum tahu, kita lihat pertandingan Saudi ini, kalau bisa lebih tertip lagi ya, kita ada alasan bahwa ya tidak ada apa-apa gitu. Tapi ada uksi stadion yang dipertimbangkan, Pak, mungkin GBT atau GIS? Sulit ya, kalau melihat ekspetasi yang sekarang standar ini, kalau diterapkan di tempat lain, kompleksitasnya jauh lebih tinggi. Karena salah satu yang mendukung di GBK ini kan akses parkir yang banyak, lalu ada kendaraan umum seperti MRT langsung sampai di sini. ya, belum ada stadion yang sebagus gelora Bung Karno secara fasilitas menyeluruh. Kalau dilihat dari per seksion, misalnya, oh ini benar-benar stadion sepak bola, nggak ada lapangan larinya, ya itu pasti ada pertimbangan lain. Cuma kalau secara menyeluruh, saya rasa ini masih yang terbaik. Cukup ya? Buat antisipasi yang duplikasi tadi, supaya besok tidak terulang gimana, Pak? Gini? Kita lagi rapat terus. Ya, lagi rapat terus. Ya, gini, ke depan di bulan Maret, ya kita akan ada tindakan, karena kan berarti pihak yang menduplikasi itu, dia mengambil hak orang lain, gitu kan? Lalu juga kalau ternyata duplikasi tiket itu juga masuk orang-orang yang tadi, contoh, yang melakukan sebuah kegiatan yang tidak baik, seperti ngambil handphone, apa segala, kan itu kan kriminal. Itu yang kita dorong supaya keselamatan, kenyamanan bisa terus ditingkatkan, gitu. Pak, kalau besok Pak Jokowi ikut nonton nggak, Pak? Kamar kan hari ini ada di Jakarta, Pak. Saya belum dapat kontak sama beliau. Yang pasti, info saya kemarin Pak Presiden, walaupun pagi-pagi di Peru, menyaksikan sepak bola, saya pertandingan, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Presiden. Pak Wapres kemarin juga datang. Kemarin 14 menteri, 19 wakil menteri yang datang. Jadi animonya luar biasa, saya mengucapkan terima kasih juga dukungan pemerintah, gitu. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, bagaimana supporter bisa punya kenikmatan, kenyamanan, sendirilah. Pak, choreographer-supporter kemarin, dipuji banyak siap di luar negeri. Malu menteri mana? Ya, pasti. Ya kalau luar muji, ya kita pasti termeh-meh, lah ya. Apalagi ada Godzilla sama Gundala-nya bagus. Siapa tahu yang berikutnya nanti di bulan Maret lebih wah lagi lawan Bahrain. Pak, bagaimana situasi perakhir tim dalam lawan Arab kemarin Pak Wapak Presiden? Kemarin malam saya cek kan di latihan, sangat situasi positif, tapi saya rasakan ada lebih serius. Ya mungkin tekanan dari saya juga ya. Pak, kalau ketembalan definis, bagaimana Pak, masih cedera? Cedera, cedera. Jadi nggak bisa main ya Pak? Sepertinya tidak bisa main, karena kemarin waktu dia turun, kan lapangannya ada goyang. Itu yang... Kembali saya bukan menyalahkan siapa-siapa ya, ini realita. Pak, di media sosial banyak yang mempertanyakan kenapa Eliano masih belum bisa main, ini rencananya ada... Saya udah jawab kemarin, kan seluruh prosedural naturalisasi, ya pemain-pemain terbaik kita yang di luar negeri yang ingin bergabung, mau di Coach Nova, di Coach Indra Safri, Coach Sintayung, sama, prosesnya sangat transparan, semua disetujui oleh pelatihnya. PSSI tugasnya memberikan pemain terbaik, memberikan pelatih yang terbaik, dan program yang terbaik untuk Garuda Mendunia. Cukup? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.